Saatku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini, melihat semua gambar diri, yang tak bisa kuulang kembali. Kau ingin saat ini, engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kebukamu, bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya hari. Maaf, maaf, maaf muka aku yang gak terkondisikan. Bye! Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel, aku Sinta Dayanti. Hari ini sesuai judul, aku pengen bikin makeup tutorial lagi, tapi ini khusus buat pemula. Pokoknya gak tebel-tebel deh. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya aja. Oke guys, yang pertama aku mau pake sunscreen dulu. Eh, hampir. Jadi ini aku pake yang dari Skin Aqua. Aku udah berpuluh-puluh ribu kali ngasih tau kalian tentang sunscreen ini. Udah dari kapan jaman tau, aku selalu pake sunscreen ini ataupun yang dari Emina. Karena aku suka banget sama sunscreen ini buat wajah aku kayak lebih lembab, karena dia juga mengandung moisturizer. Nah, kenapa aku saranin pake sunscreen yang ada moisturizer-nya, karena sebagai remaja gak perlu lagi pake pelembab yang banyak-banyak gitu ya. Jadi kalian tuh gak perlu nyisiin uang jajan kalian lebih untuk beli moisturizer lagi. Tapi kalo misalkan kalian punya uang jajan lebih boleh, kalo misalkan kalian mau beli moisturizer. Nah, terus step yang kedua, disini aku biasanya langsung pake pensil alis. Ini pensil aku cinta sama aku banget, kalian lihat sampe udah sepanjang sampe jari telunjuk aku. Ini aku pakein ngikutin bentuk alis aku aja. Ini mungkin kalian udah bosen dengernya aku pake si ini... Si apa namanya, si fanbo mulu. Karena aku sesuka itu gitu loh sama si fanbo. Mau ngapak banget ya buat kalian, aku gak jago-jago banget gitu loh buat alis. Jadi, tolong buat temen-temen yang bikin alisnya lebih jago dari aku, jangan komentarnya yang julid-julid ya. Karena aku betul-betul gak bisa buat alis. Jadi ini aku bener-bener sembarangan aja. Hanya isi alis-alis aku yang kosong aja. Cuma ini bekas jerawatnya, Masya Allah, banyak banget ya. Tapi aku yakin sih buat remaja, pasti gak bakal punya banyak bekas jerawat kayak aku kok. Karena aku kan udah tua ya. Udah puluhan, bukan belasan lagi gitu. Tuh kan alisnya gak sama. Tinggi sebelah cuy. Udah, lumayan. Terus kita ke mata. Nah, mata disini aku pake eyeshadow yang dari Cuclid Emina, yang cotton candy. Ini warna cantik banget buat kalian yang remaja juga gak perlu. Apa ya namanya. Gak perlu yang aneh-aneh gitu deh pakai blush on ataupun eyeshadow. Jadi aku pakein. Jadi aku pakein untuk supaya mataku gak flat banget. Tadi kan flat banget ya, gak ada warna apa-apa. Hmm, kan lumayan kan ada warnanya gitu ya mata. Terus, untuk eyeliner bawah mata aku pake yang warna coklat. Ini yang dari Salsa. Ini aku beli cuman 4 ribu atau berapa gitu ya dulu waktu jaman-jaman baru tau makeup gitu belinya yang murah-murah aja. Jadi ini warna coklatnya aku pakein di bawah mata supaya mataku kayak keliatan ada isinya aja. Tuh, aku pakeinnya warna hitam untuk di atas, apa namanya, untuk eyeliner agak di atas, apaan sih? Eyeliner di atas mata aku gitu ah. Agak aku tarik sedikit. Jadi gak yang gimana. Jadi kan efeknya matanya, mataku kayak lebih besar gitu kan. Sudah matanya gini aja, gak perlu yang ribet-ribet gimana ya karena kan remaja. Terus, aku mau pake mascara. Mascara disini aku pake yang Beauty Big Bang. Ini gak waterproof, jadi aku suka pake sehari-hari ataupun di rumah gitu kan. Karena pas sorenya itu, kalau misalkan aku gak ada kemana-mana, aku pakenya ini. Karena enak buat dihilangin gitu loh, di bawah mandi aja. Pas kena air tuh langsung kayak karet gitu loh, enak dibersihinnya. Jadi gak perlu muncuk-muncuk mata terus setiap hari gitu kan. Terus, aku jepit gulung mata. Hati-hati ya guys. Ya Allah, hati-hati. Emang mau kemana ya bu ya? Guys, kalian bisa liat bedanya. Wow ya. Nah terus, aku biasanya langsung ke bedak. Nah, bedaknya disini aku cuma pake bedak bayi. Karena aman banget buat muka. Gak terlalu berat banget untuk sehari-hari enak dipake. Ini aku pake cuma sejuput gini aja, gak usah banyak-banyak ya. Karena kalau banyak-banyak terrempok banget di muka. Aku gosok-gosok. Kita langsung tukin aja ke muka. Terutama di bagian bawah mata. Sama di bagian-bagian yang berminyak. Nah, kalau sudah, aku pake blush on. Pake yang tadi lagi. Jadi guys, untuk makeup tutorial kali ini aku hanya perlu satu kuas. Bagian ini kuasnya gratis guys. Jadi ini aku pakein aja di bawah mata. Supaya gak pucat-pucat amat. Supaya apple of cheek kalian tuh kelihatan gitu lah. Pakein di dagu sedikit. Terus untuk lipsticknya. Lipsticknya disini aku pake yang Wardah. Ini yang nomor 09. Yang move on. Ini yang warna pink gitu. Jadi cocok banget buat segala umur. Segala usia. Gak perlu khawatir. Ini langsung aku pakein aja di bibir. Aku pakenya juga gak terlalu ke semua, apa, terlalu tebel gitu ya. Karena biar kelihatan agak tipis aja. Gak terlalu menor yang gimana. Udah deh jadi makeupnya cuman gini aja. Jadi sangat simple banget. Buat kalian di rumah silahkan mencoba. Terus jangan lupa follow Instagram aku. Karena aku bakal selalu taruh nama Instagram aku disini. Di follow. Terus kalau misalkan kalian nge-recreate look makeup aku apapun itu. Entah dari Instagram aku. Entah dari Youtube aku. Kalian tag aku ya. Di ini. Sinta D. Oke. So buat teman-teman. Thank you udah nonton videoku. Bye.